Eh 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 cepetan, Prilly bingung tuh Jangan risih dulu boleh gak? Yang di belakang dari racingnya jangan pake suara ya Prilly bingung Menurut aku tadi pas main racing car itu ya Karena bisa ketawa-ketawa, agak tabrakan Sama preovers tadi, bisa balap-balapan Menurut aku itu yang seru sih Tapi sebenernya yang paling penting mereka seneng gitu Jadi ya, yang penting mereka seneng Gak bosen sama acaranya Bisa hewan bareng, bisa saling kenal satu sama lain Tadi Buka puasa juga, terus mungkin foto-foto bareng juga Ya seneng banget sih, maksudnya acara itu bisa fun banget ya Lengkap gitu, gak cuma makan bareng dan foto Tapi bisa ada aktivitas lain Tadi kita juga sempet kayak nyanyi-nyanyi bareng Hewan bareng, ngobrol juga Aku suka sih di saat gak ada jarak gitu Sama Ken, berasa deket banget Ini udah yang beberapa kali pria Merayain bareng Merayain bareng Wah udah lebih dari sepuluh kali ya Maksudnya soalnya, aku tuh setahun Ada lah sekali tuh Setahun atau setahun dua kali Ada acara gitu sama mereka Kalau gak acara anniversary Acara selamatan atau acara bookboard Pokoknya dalam setahun itu gak pasti ngadain gitu Jadi ya udah lebih dari sepuluh kali sih sebenernya Karena tiap tahun pasti ada agendanya gitu Bahkan dulu tuh di setiap kota Mereka suka ngerayain sendiri tanpa ada aku Yang di luar kota-kota, paling aku menyapa lewat video call gitu Jadi emang acara kayak gini tuh udah rutinitas Dan mereka juga seneng Karena bisa punya temen baru Punya keluarga baru Tadi ada Ada punya Nah jadi hari ini yang ulang tahun kita raya yang bareng Kebetulan hari ini yang ulang tahun ada tiga orang Jadi tadi tiga orang disuruh maju Terus kita mainin bareng-bareng gitu Sebelumnya coba kan ada anniversary Itu anniversary sama pengkas Anniversary sama makasuri Bersaryanya gimana? Anniversary sama fans Jadi kapan fans ini berdiri Kita bikin anniversary nya Betul udah berapa tahun bukan? Wah udah sepuluh tahun Cuma kita belum ngadain anniversary di tahun ini Tahun ini belum sempet Karena jadwal film ya Tapi kita pengen banget ngerayain anniversary tahun ini Bers Maßang Mungkin di bulan ramadhan Mungkin ada orang yang pengen Ashtar Oh ramadhan Paling jangan sampai tewas Kutus sholat nya Kalau acara begini tuh Aku ngerasa sedih Karena nyari tempat sholat nya agak susah Karena ini kan di tempat umum Terus rame banget Jadi sholat nya juga dikotok kokok ya enggak putus aja sholatnya bisa nyempetin bisa banyak dapet harawat nggak ada yang bolong tercuali kalau datang bulan karena aku emang tidak pernah sih jarang banget batal kuasa kalau nggak sakit di tahun 2022 tuh aku merasa sakit-sakitan jadi lebih dari tahun 2022 sampai 2023 aku merasa lumayan lagi sakit-sakitan ya bolak-balik rumah sakit terus semoga di 2024 bener-bener sehat jadi nggak perlu batal karena terpaksa sakit gitu untuk kerjaan sendiri mengurangi nggak kita untuk di belakang mengurangi mengurangi banget karena di 2022 kan aku kuasa sambil syuting kalau masalah sambil syuting di 2023 sambil syuting juga nah itu kalau di kalau sambil syuting udah deh bener-bener nggak fokus ya karena sambil kerja syuting kan adegannya apa adegannya apa akhirnya di tahun ini aku nyeting karena kebetulan aku yang ngeproducerin filmnya jadi bisa merubah-ubah tangan lain-lain syutingnya bisa barang jadi kuasa tuh kita nggak ngomong yang memulai persiapan yang sama Mas Dikta yang bolehkah sekali saja menangis kita lagi mau reading readingnya juga nggak akan ngeganggu ibadah karena sudah terlalu panjang dan mereka aku kasih kesempatan juga biar kalau bisa buka keluarga habis itu udah di habis lembaran sampai ke yang adek-adek itu gimana kenalnya kenalnya kenal dimana kenalnya tuh udah lama banget karena setiap acara-acara sebelum kita syuting bareng kita ketemu di acara-acara film tapi baru syuting lembarannya itu di tahun 2020 4 tahun lalu lah berarti kita deket dan sangat deketnya gitu ya hubungannya apa ya memang betul banget gitu aja sih saling sayang saling peduli saling care gitu kita masuk kriteria kamu nggak sih untuk soalnya udah masuk 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 aja karena kriteri aku itu yang penting pintar bisa duduk berdiskusi terus jalan gitu nggak takut sama cewek yang mandiri nggak masalah artinya baru kali ini membuat job film buat job film sama dia kita sebenernya dipertemukan di series di series terus belum ada project bareng lagi jadi doain aja semoga bisa ada project bareng baru-barang juga rumah gitu hari kedua dia kemarin ke rumah tahun lalu semoga lagi juga Oh ya emang sering main bareng aja kita di luar syuting tuh sering ketemu bener ya Hai sama kareja nggak pernah ada cek cop sama sekali baga temennya kareja sempet kena udah tanya di sini kamu baga teman masuk rumah seperti apa sih karena kareja sempet kena itu adalah alasan kenapa dia ngapain sosial media ya jadi aku rasa dia nggak peduli juga sih apa yang yang terjadi di sosial media gitu itu jangan update kecuali kalau aku yang pasti tahu gitu kadang apa yang ada di titik kalau aku kirim ke linknya ke dia gitu jadi dia emang sebenernya nggak terlalu penuh juga apa yang diperintain selagi itu nggak bergantung karir bergantung hari-hari dia semua netizen ngejodohin apa semuanya sama mas dikta seru banget beda-mode tuh kalau sama itu orangnya bercanda banget kalau sama dia banyak bercandanya ngebanyolnya gitu tawa makanya itu halusan aku juga kenapa di film yang boleh sekali sejuk menangis pengen sama kita akan kita ketemu disini juga sekiranya ini sama kita lagi dan kebetulan syutingnya selalu di bulan-bulan Ramadhan itu persiapannya kalau di bulan-bulan Ramadhan itu kalau kebetulan lagi kayak kita setahun setelah sekali ada proyek semoga setelah kepadat tetap ada proyek film yang menarik yang nanti gitu tapi punya hobi mancing tuh seru banget sih aku mau bilang hobi mancing orang pada nengok gitu kenapa sih mancing tuh menyenangkan banget ya khususnya buat aku yang kegiatannya begini ketemu banyak orang gitu karena kita butuh me time mancing tuh me time paling asyik karena menghasilkan kalau dapet ikannya banyak saya seminggu kedepan makan ikan gitu dan kayak menyenangkan aja kita di kolam gitu kalau di kolam ya di kolam nungguin sambil baca buku sambil main handphone sambil dengerin lagu sambil ngobrol kalau di laut lebih enak lagi karena nggak ada sinyal nggak ada sinyal di tengah laut itu cuma benong doang baca buku nyanyi-nyanyi kayak ada waktu buat diri sendiri gitu biasanya aku kalau kabur ke laut itu berarti di kantor lagi hektik banget jadi aku kayak kayaknya aku butuh kalau misal benar aku butuh ke laut gitu itu tim sinema aku udah tahu orang-orang kantor udah tahu pokoknya aku udah kasihin besok aku nggak ada itu aku ke laut tiba-tiba aku nge-tiba aku ngancur pasir gitu awalnya punya lobi mancing tuh aku punya teman yang suka mancing terus aku diajak mancing terus aku diajak mancing lho aku suka ya gitu mungkin karena aku udah diving dulu terus mancing jadi apapun kegiatan di laut aku suka sih gitu kekuasannya itu pas nariknya semakin berat ya pastrikan semakin berat pancing lho semakin lama dan semakin kayak olahraga kan nah disitu titik kuasnya gitu pas datang traik terus berat ya segera pasti aku terbesar naik 26 kilo nah itu nariknya sejam itu puas banget kayak keringetan olahraga bakar kalori pas narik gede banget nah itu kuas tuh kalian seorang aku yang badannya kecil gini bisa narikkan segera itu terus kalau di laut kekuasannya kita pulang bawa banyak ikan waktu aku ditandung pasir 50 kilo lah aku dapat itu campur tuh ikannya ada tenggiri ada tongkol ada barang kuda ada kembung nah itu udah bagi-bagi orang-orang mamah dalam sebulan masak ikan terus dan seminggu ikan lho pas ikan lo besok ikan goreng bisa dikankan apa dan ya aku enak kan jadinya enggak beli bahan makan jadi kalau dapet ikan gratis dan hasil manci seneng banget itu sampai molek di dorangnya juga nyari dorang sesuai dengan kebutuhannya ya kan aku kan masih baru mancing nih jadi masih nanya-nanya ke temen ini pancingan yang untuk narik ikan sebeda ini enaknya pakai pancingan apa gitu mancing di laut enaknya pakai pancingan apa kalau mau clothing pakai apa jadinya sekarang mainannya beli pancing makanya bukan beli tas atau apalagi jadi banyak kenal sama ah jangan bawa bapak yang ngomongnya aku jadi banyak kenal sama mas-mas yang suka mancing gitu tapi ada yang enggak seumur aku pengen cuma mancing tuna soalnya mancing tuna itu katanya nih kata mas-mas mancing infonya setelah mereka pada sakit jadi aku penasaran kenapa nih pada sakit narik tuna katanya karena terlalu berat terus ombaknya gitu dan segala macem itu penasaran yang adrenalin itu aku penasaran tapi itu suka mancing tuh ada nggak sih dari keluarga yang emang suka jadi nurun ke kapalil sebenarnya kakek aku yang dari mama suka mancing cuma aku kan masih kecil banget jadi aku sebenarnya enggak inget jadi pas aku suka-suka mancing mamaku tuh komen oh ini nurun nih dari kakek suka mancing juga aku nggak inget sebenarnya aku emang suka mancing karena aku bisa sendiri aja ada keinginan untuk ini nggak punya kan buat ngetes tangkasan pilih mungkin udah disuruh ikut tahu aja gak lah pakai mancing itu mancing judi ikan dikira-kira narikan ril pancing gamu joran aku jujur lebih suka di laut karena di laut kan beda ya maksudnya ambience beda kita di kapal gitu nggak ada sinyal tapi di kolam sebenarnya juga suka karena di kolam ya enak aja bisa kapanpun kan nganggur dikit ke kolam mancing gitu kalau di laut kan persiapannya agak lumayan banyak gitu sehari kalau diri Jakarta-Jakarta doang di Tanjung Pasir doang gitu atau kita udah mengarah ke Banten dikit ya sehari kalau sampai ke Bali apa itu kan kayak tiga hari gitu dimarahin sehatnya umay cuti mulu cuti mancing terus tapi perlu budget nggak sih Kak paling jauh saat ini balinya kalau joran kamu yang paling mahal berapa wow yang paling mahal berapa ya ada deh ada deh puluhan-puluhan juta gitu kasih cukup aku alat pancingnya gitu karena nggak penting jorannya yang mau mau-mau kalau bisa ya cuma yang ikut mancing masih dikit nih aku harus ikutin temen aku harus ajakin temen-temen aku betul pengen banget kalau mereka suka ya cuma ada yang nggak suka karena bosen kan mancing memilih ikannya kan karena lama jadi ya harusnya kabar mancing itu tapi ada pengen kita ini selalu ada ya kita eksekusinya itu karena waktu planning ada pengen kebajo itu buat mancing punak di situ itu bisa pengen juga glamping gitu glamping sambil mancing udah rencana mancing tuh udah banyak banget cuman nyari wangku ya biar adil nih nggak ganti-ganti tanggung jawab di kantor juga gitu jadi yang ini itu aja ya temen-temen